Hai vario teknok karbu yang tidak bisa starter guys jadi yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hari ini saya mengatasi vario teknok karbu yang tidak bisa starter guys jadi yang pertama kita harus lakukan adalah pengecekan si kring disini nih guys nih apakah putus atau tidak ini sama sekali tidak bisa satar tadi awalnya ya tidak bisa sama sekali tidak ada ketek-kotek atau tidak ada gencring-gencring nggak ada jadi kita yang pertama kali harus dilakukan adalah cek si kring disini putus atau tidak kalau tidak putus lalu kita cek ini suite ini guys suite rem disini ya apakah berfungsi ini atau tidak minimal co cabut disini cabut dulu kabel yang disininya cabut nih guys kelihatan ya ada ada soket disini cabut kabelnya lalu kita jemper seperti ini lalu kita coba starter kalau masih tidak bisa berarti kita coba dicabut eh saturnya cabut kabel satri sini nih ini cabut kabel saturnya dikotekan eh apa pakai jemperan juga sama pakai jemperan atau dilangsungkan kabelnya kalau misalkan tidak bisa juga baru kita cek di bandingnya guys di banding sininya nah ini ada kita cabut ya guys ya kita cabut guys kita cabut dulu kita cabut disini kita jemper dari ini kutub ini sama kutub ini kita jemper kalau misalkan itu berarti masalahnya ada di tombol guys atau kita coba bendiknya nih kita coba bendik bendik hidup atau tidak caranya seperti ini guys nih ini kita sudah coba ya coba jemper ada kabel kuning disini ya sambung langsung ke kabel yang kuning disini nih kabel yang kuning di tombol staternya lalu kabel yang hitam ini yang biru yang hijau kuning kita sambung ke kabel masa di aki nah kalau masa di aki kalau misalkan nanti eh kondisinya bisa pas di starter hidup berarti bendik tidak bermasalah atau dia masih normal hidup gitu ya masih normal hidup seperti itu nah dikarenakan di saat kita ngambil dari kabel yang atas ini yang dua ini guys ya motor tidak mau di kabel shutter ya nah ini kan ada kabel dua nih ya kabel yang coklat itu masa kabel yang ini strum kalau misalkan tetap tidak bisa ya kita terpaksa ambil jalur dari sini seperti ini ini cara mengatasinya biar cepet lah ya biar bisa shutter yang penting karena kalau misalkan kita langsung harus harus apa ngambil jalur dari sana agar ribet juga sedangkan kita pemula guys kita belum bisa untuk mencek-encek jalur lah seperti itu kita langsungin aja nih seperti ini ini cara mengatasinya cepat darurat ya ya sebelum kita lari ke bengkel seperti itu jadi biar bisa kita lari ke bengkel di tanpa didorong jadi kita bisa hidup dulu deh yang penting motornya seperti itu guys ini semoga bermanfaat ini cara mengatasi motor vario 110 karburator yang tidak bisa seter atau mati total seternya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati